Insya Allah mudah-mudahan bisa sekolah lagi Adik jaya Lalu untuk Mungkin Paling sehari-harinya nanti ya Tinggal dipikirkan bersama ya Sehari-harinya kayak sekolah kan butuh jajan Segala macem Ntar kita pikir Tapi tangannya gini coba pak Nah gini Nah Enggak nih batu cincinnya Enggak Waduh mirip nih Sama Bang Jon LBF Yo what's up bro Balik lagi barengan gue Irfan Jayani Dan sekarang hari Rab Kamis Hari Kamis 27 Juni 2024 Dan ini gue lagi ada di Tantor Desa Di Samatan Rajak teman-teman Jadi gue udah janjian sama Pak Lurahnya Iya dan ternyata ini Pak Lurahnya adalah pelatih bola gue Dulu ketika gue masih latihan bola Wakti zaman SMA Jadi udah kenal baik sama Pak Lurahnya Alhamdulillah Dan beliau men-support penuh cuy kegiatan dari kreator santuy yang ada di wilayahnya Jadi kita langsung coba tanya aja Kita masuk ke dalam Kita tanya sama Pak Lurahnya Pak Yanto Seperti apa beliau mendukung penuh kegiatan dari teman-teman kreator santuy ya kan Coba kita tanya aja langsung Dan kita naik aja Ke atas teman-teman Let's go Nah ini Pak Jaronya nih Dianterin sama Pak Jaronya Ini Pak Jaronya juga bukan? Pernasehat spiritual saya Oh penasehat spiritual Siap Nah ini Pak Lurahnya nih Pak Yanto Masuk dalam pintu Kayak pernah liat Gimana? Sama saya Sepintas ya kayak gak asing juga Ternyata pernah latihan bola Iya Waktu saya SMA Nah Pak Yanto ini kabarnya gimana nih? Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya Ini kan kebetulan aku main kemarin ke Kerajak Encle Dapet informasi juga ada salah satu warganya Pak Yanto Yang memprihatinkan Yaitu Pak Ahmad ya Nah aku tertarik kesitu karena profesi beliau sih Sebagai marbot masjid Yang mana dia membersihkan rumah Nah pertanyaan aku tuh Kira-kira Keberatan gak kira-kira Kalo misalkan kita nih Youtuber-youtuber dateng Untuk membantuin salah satu warganya Pak Yanto? Oke terima kasih Pak Ypan ya Ini Saya Ucapkan Selamat datang Di kantor kami Kantor Desa Raja Kecamatan Aja Kabupaten Tangerang Saya sama sekali Tidak kelihatan Marah saya Gembira sekali Senang sekali Ada salah satu Kegiatan Ataupun Apa Apa ya Apa ya Penggiat Youtuber segala macam Ada Niat untuk membedah Salah satu rumah warga saya Memang kebetulan Pak Hamad ini Rumahnya Sudah bilang Rumah Tidak layak unik Nah Setelah disurbai sama Teman-teman Bang Upan Saya Bersyukur sekali Mudah-mudahan Ini bisa Secepatnya Dilaksanakan Dan selaku pimpinan Desa Raja Saya mendukung penuh Ya Support Kemudian Apa-apa nanti Yang dibutuhkan Tenaga Dan lain sebagainya Siap Untuk jajaran pemerintahan Desa Raja Untuk membantu Oke Paling segitu dulu Pak Kita ngobrolnya Nanti Mungkin kita lanjut lagi Hari apa Pak Enak ya Pak Kita kerja bakti Saya butuh tenaga Orang desa sih Gini aja Bang Upan nanti Koordinasi sama Mang Jaro aja Oke siap Nanti Mang Jaro Nanti Oh Mang Jaro udah Mohonin nanti saya Waktu saya pun nanti Hadir ya Amin 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 Berarti ngepasin sekali Nama waktunya Pak Lura juga ya Biar enak Iya Sama-sama Oke siap Makasih Pak Lura Sama-sama Pak Jaro nih Sedap Hahaha Saya kayaknya butuh penasehat Walu-walu Juga nih Pak Oke Iya 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 Kayaknya kita butuh Coba kita ngobrol sama penasehat B Iya Saya belum dapet jodoh gimana ceritanya Hehehe 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 Sama Dure Waduh guys ternyata ini sesama jomblo Iya siapa Gimana Pak Gimana Pak Cuma nasehatin saya gimana Nasehatin saya gimana Maksudnya Hahahaha 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 Ternyata mau minta nasehat sama yang jomblo juga Hahahaha Hahahaha Tapi gak apa Pak Untuk umuran saya Pak Sharing Pak Gimana Pak Maksudnya gimana nih Maksudnya Ehm Nasehatin saya Supaya saya bisa Ada keinginan untuk Cepet cari jodoh gitu Ya kalau itu kan Pribadi kan Gak bisa Gak bisa orang lain harus gini gini kan Gak bisa Oh gak bisa Ya kan pribadi itu Pak Ya kan mundur majunya itu pribadi Pak Oh iya bener Hahahaha Jawabannya cari aman Hahahaha Gak Oke sekarang kita udah di depan Dari rumahnya Pak Ahmad Tadi begitulah kurang lebih ngobrol sama Pak Lurahnya cuy Ada Kak Eca Hahahaha Aduh aku Kayak kan Kak Eca aku Mantap Jadi Ini kita mau kasih tau Ke Pak Ahmad ya Kabar gembira Sepertinya apa Gitu Oke kita langsung ngobrol aja cuy Oke kita langsung ke Pak Ahmad aja temen-temen Jadi ini kondisi rumahnya Kalau di siang hari tuh Kayak begini ya temen-temen Jadi keliatan jelas kalau siang Sore sih sebenernya Udah jam 5 sore sekarang itu Jadi tanahnya Pak Ahmad di sebelah sana Nanti kita ajak Pak Ahmad untuk lihat tanah-tanahnya Nah ini nih Rumahnya Assalamualaikum Pak Ahmad Bu Tadi aku udah dari kantor Lurah Jadi aku udah ngobrol sama Lurah Rihal tanahnya ternyata jelas ya kan Alhamdulillah Terus juga Lurah pun support penuh Untuk kegiatan kita disini nantinya Jadi nanti Lurahnya juga bakal turun ke lapangan langsung Untuk melihat kondisinya Pak Ahmad juga Gitu Dan yang paling penting saya mau informasiin untuk sekolahnya nih Tadi untuk sekolahnya Pak Lurah bilang emang ada program ya Ter Desa Insya Allah mudah-mudahan bisa sekolah lagi Adek Jaya Lalu untuk Mungkin Paling sehari-harinya nanti ya Tinggal dipikirkan bersama ya Sehari-harinya kayak Sekolah kan butuh jajan segala macem Ntar kita pikir Bareng-bareng supaya ada solusinya Kayak gitu Pak Ahmad kita lihat tanahnya kesana yuk Bentar yuk Jadi Mau lihat tanahnya Jadi Ini tanah yang disini kan Berupakan milik dari adiknya ya Pak ya Kalau tanah yang ini ya Nah ini kita ke tanah yang di bagian punya Pak Ahmad sendiri Supaya ntar pas pembangunannya enak Gitu temen-temen Jadi tanahnya ke ujung sana Jadi Lumayan Banyak Ini apa-apa namanya Dedaunan ya Cuma ntar dirapi-rapihin aja lah ya Dibabat-babatin Untuk Bagian bawah sini tuh Karena ini banyak banget Tulang alam Nah kalau ke rumahnya Pak Ahmad Tanah Tanahnya tuh di sebelah sini Ini Jadi kita lebih prefer untuk Ngebangunin rumahnya Pak Ahmad Di tanahnya sendiri Ini Oh ini Ini Batasnya ini Batoknya Pak Jarun juga tahu nih ya Iya Tanahnya dari mana berarti patoknya? Patoknya ini Patok yang kecil itu ya? Sampai 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 Berarti nanti ini tinggal Kalau pembangunan pun Disini Pak ya berarti ya? Mungkin minggir di habisin Belah sana Belah sana ya Rumah Di sebelah Sini berarti Ini Sebelah sini nih Iya Iya Ini Manjang Iya Manjang belakang 6x6 kayaknya mungkin Iya bisa Nanti rembukan dulu Iya rembukan dulu Untuk Ukuran rumahnya Jadi tempatnya ada uang Iya oke oke Pak Ahmad Saya mau lihat dong Tempat dimana Pak Ahmad biasanya Sehari-hari Kerja Masjid ya Pak ya Masjid apa namanya Pak? Masjid Baitul Iksan Masjid Baitul Iksan Masjid Baitul Iksan Oke Jadi aksesnya nih Lewatin Jalan-jalan seperti ini Teman-teman nih kalau malem Waduh Gelap Saya pernah malem-malem ke sini juga Jadi aksesnya di sebelah sini Tuh masjidnya tuh Sudah Ini tiap hari nih Pak ya Tiap hari Apalagi subuh berapa Subuh yang berapa biasanya? Sudah jam 4 Jam 4 udah jalan ya Seperti yang gelap tuh malem Malem Sama subuh Maghrib juga udah lumayan Serem juga lewat sini sebenernya Di jalan ya temen-temen ya Buatannya dari bambu-bambu begini Lapisan bambu ngeri Ambruk Dan ini masjidnya berada Di komplek Perumahan Perumahan baru nih Pak ya Tuh Tuh Jadi masjidnya di sebelah sini temen-temen Dan kebetulan kita nyari basecamp juga deket dari sini Basecampnya langsung di depan masjid Lihat gini temen-temen Wow Lumayan Jauh juga jadi jalan dari sana tadi Udah keringetan Dari rumah Pak Ahmad sampai ke masjid sini Lumayan jauh ya Pak ya sebenernya Kalau jalan kaki Nah ini kita mau lihat masjidnya Pak Ahmad Oh iya ini juga bambu juga Tapi kuat gak nih Pak? Kuat ya Halo guys Udah lah halo guys Jangan lupa subscribe guys Nah jadi kita mau masuk Nah disini biasa Pak Ahmad melakukan aktivitas hari-harinya Pak ya Berarti lebih banyak di masjid apa di rumah Pak? Aktivitas Lebih banyak di masjid ya Ya Oke ini biasanya disini nih Pak Ahmad nih Kalau yang azan Pak Ahmad juga? Iya Yang azan Pak Ahmad juga Kalau di masjid ini ngapain aja Pak? Terus Ya bersih-bersih ya Leper 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 Masuk Iya ya Tata-tata rapi Sapa-sapa Jangan bawa kemana Ya Berarti ntar maghrib Pak Ahmad yang ngazan ya Ya udah ntar kita maghrib kesini bareng ya Pak ya Sekalian salat maghrib Oke teman-teman Jadi tadi gue lagi Buka-buka video yang Tentang Pak Ahmad Lalu juga gue baca-baca komentar dari kalian Thank you banget support-supportnya Tapi ada salah satu komentar Yang barusan gue pin, ini komentarnya Dan kita coba Apakah bener semirip itu cuy Kita liatin Pak Ahmad Nah nih Pak Ahmadnya nih Tuh Tadi kalau dikasih Iye mirip Bang John LBV Coba Pak Ahmad, lihat sini Pak Ahmad Tuh Ya gak mirip Mirip Bang John gak Kurang kaos hitam doang Kurang kaos hitam Tapi tangannya gini coba Pak Nah gini Enggak nih, batu cincinnya Waduh mirip nih Sama Bang John LBF Coba bilang gini Pak Jangan ngatur Tuhan gitu Jangan ngatur Tuhan Itu boleh lah Boleh lah, mirip lah sama Bang John Kalau misalkan nanti Bang John LBF dateng kesini gimana ya Pak Tapi tau gak Bang John LBF itu siapa? Gak tau ya Gak tau ya Nanti kalau orang yang dateng kesini Pak Ahmad bakalan tahu Bang John itu siapa Beliau adalah salah satu Miliarder yang ada di Indonesia Insya Allah besok datang ke sini Tadi saya ada Whatsappan Sudah-sudah besok datang Dan ya bisa bertemu Sama Pak Ahmad Dan kalau di belakang emang Mirip Cuma beda nasi Mudah-mudahan tapi Bisa Ada keberkahan lah besok Bang John datang ke sini memberikan sesuatu Buat Pak Siapa tahu dikasih kerjaan sama Bang John Kalau dikasih kerjaan sama Bang John Mau nggak? Mau ya Kalau dikasih kerjaan sama Bang John Ambil Pak jangan disiasiakan kesempatannya Mantap Oke Pak Ahmad Mantap